Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Hendra Tetap di channel Hendra Berbagi Sahabat Rokso Pada video kali ini Saya akan coba menjawab Pertanyaan dari salah satu Sahabat Rokso yang menanyakan Perbedaan jenis Plastik PBT Dan Nilon Tapi sebelum itu Sedikit saya informasikan Sebenarnya Untuk pengetahuan Tentang dunia plastik Ini saya Tidak semuanya mengetahui Karena memang bidang akademik saya Memang kebetulan bukan di bidang plastik Jadi sedikit informasi SMA dulu Saya cuma ambil di biologi Selanjutnya saya melanjutkan Di manajemen Jadi kalau untuk pengetahuan di bidang plastik itu sendiri Sebenarnya saya ketahui Atau saya pelajari itu secara Otodidak ya sahabat Rokso Jadi saat itu Saat saya jadi pemulung Itu saya korban setiap hari Itu satu pak atau satu bungkus rokok Jadi nongkrongin tukang sortir Jadi itu selama hampir satu bulan Saya nongkrongin ya setiap hari Saya kasih Satu bungkus rokok Hanya sekedar ingin tahu Cara membedakan jenis plastik Jadi untuk pengetahuan jenis plastik ini Saya pelajari memang secara Otodidak Jadi Nantinya Sedikit apa yang saya ketahui ini Itu kalau bisa Jangan dijadikan Pedoman satu-satunya Jadi hanya sebagai bahan perbandingan Dan juga mohon Kepada para senior saya Di bidang dunia plastik Mohon kritikannya Kalau memang apa yang akan saya sampaikan ini salah Karena saya menyampaikan sesuai kemampuan saya Dan mudah-mudahan Ini bukan informasi yang menyesatkan Karena kalau saya sampai salah informasi Nanti berbahaya ya Jadi Begini sahabat rongsok PBT Atau Polibutilen Teretalat Ya Dan nilon Itu kalau secara Rongsok Di lapak Itu Antara PBT Dengan nilon Itu sama-sama Masuknya di kerasan Jadi ini saya membahas Tentang persamaannya dulu ya Terus Kalau untuk Kode daur ulangnya PBT Dan nilon Ya Itu sama-sama Jenis plastik yang memiliki Kode daur ulang nomor 7 Atau order Ya Dan memang plastik untuk kode nomor 7 ini Banyak sekali jenisnya Itu sekitar 154 Atau berapa gitu Banyak sekali Karena itu memang Perpaduan antara plastik-plastik yang lain Ya Dicampur ya Dimodifikasi Sehingga memang Jenisnya banyak sekali Dan Secara pastinya Untuk membedakan Jenis plastik itu Itu memang seharusnya Cek Laboratorium Ya Jadi kalau yang Akan saya sampaikan ini Atau pengetahuan yang biasa Kita dapat dari rongsok Itu hanya Sekedar Berdasarkan pengalaman Dan juga Biasanya Menganalisa Daripada jenis plastik Yang dominan Ya misalkan Dominan PET Walaupun dicampur apa gitu PET Terus PP Dicampur dengan kalsium Ya tetap masuknya PP PP kelem Tapi kalau untuk Lebih pastinya Itu memang harus Cek Cek Laboratorium Sabar rongsok Kalau untuk perbedaannya PBT Ya Atau Polybutylentereptalat Ya Itu adalah Jenis plastik Campuran Daripada PET Atau Polyethylentereptalat Atau biasa Kalau dilapak Menyebutnya Dengan nama Bodong Ya Jadi Perkembangan Dari PET Dicampur Bahan-bahan Senyawa Tertentu Ya Disini Memang saya Tidak Memahami Jenis senyawa Seperti apa Yang dicampurkan Sehingga Terbentuklah Plastik Yang namanya PBT Nah Karakter dari Plastik PBT ini Ini memang Sedikit yang saya Tahu Itu adalah Tahan Terhadap Suhu Yang tinggi Lebih Tahan terhadap Suhu yang tinggi Makanya Kalau untuk Jenis plastik PBT ini Ini kebanyakan Produksinya Itu untuk Bahan-bahan Alat-alat Listrik Ya Karena memang Karena dari plastik Bisa Sebagai Isolator Ya Terus juga Karena Bisa menahan Panas yang cukup Tinggi Ya Itu biasanya Produknya Itu banyak Digunakan Untuk Bahan-bahan Listrik Jadi seperti Ini Ya Nah Terus Karakternya Ini sama Dengan Nilon Juga Tenggelam Di air Hanya Bedanya Kalau PBT ini Karena Lebih Tahan Terhadap Panas Jadi memang Sulit Terbakar Ya Sahabat Rongsok Seperti ini Ini Banyak Angin Ya Sahabat Rongsok Jadi Kita Coba Bakar Ini agak Sulit Terbakar Ya Sahabat Rongsok Jadi Saat Sumber Pengapiannya Kita Jauhkan Ini Akan Mati Dan Dia Arangnya Keras Nah Ini Sifat BPT Jadi Sepintas Sepintas Itu memang Hampir Sama Dengan Nilon Sementara Kalau Nilon Sendiri Nilon Sendiri Itu Adalah Perpaduan Atau Campuran Barang Plastik PE Atau Polietilen Dan Dicampur Bahan Nilon Nah Untuk Plastik Jenis Nilon Ini Ini Kebanyakan Karena Sifatnya Yang Seperti PE Lentur Itu Kebanyakan Untuk Bahan Bahan Kemasan Untuk Kemasan Seperti Ini Saya Contohkan Nah Ini Seperti Ini Bahannya Nilon Nah Ini Sifatnya Ini Mudah Sekali Kalau Kita Rabah Ini Memang Agak Lentur Hampir Hampir Mirip Dengan Plastik PE Tapi Bedanya Ini Tenggelam Di Air Dan Kalau Dibakar Memang Bisa Dibakar Seperti Ini Ini Untuk Jenis Plastik Nilon Dan Kalau Kita Perhatikan Dia Mengeluarkan Asap Hitam Ini Jenis Plastik Nilon Terus Untuk Bahan Elektronik Itu Juga Ada Yang Berbahan Nilon Seperti Ini Kalau Misalkan Kita Memang Belum Paham Di Jenis Plastik Ini Bisa Terkecoh Seperti Putihan Karena Memang Lentur Bahannya Seperti Bahan Hadi Karena Seperti Saya Katakan Tadi Bahwa Nilon Itu Campuran Antara Bahan PE Polyethylene Dan Bahan Nilon Seperti Ini Lentur Tapi Ini Tenggelam Di Air Saya Coba Untung Ini Bawa Pedang Kramat Ini Pedang Arya Kamandanu Saya Pinjam Seperti Ini 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 Saat Kita Masukkan Di Air Ini Tenggelam Di Air Kalau Orang Yang Tidak Paham Ini Seperti Putihan Tapi Ini Biasanya Kalau Kerasan Itu Kebanyakan Prosesnya Cuma ABS Dan HI Nah Ini Jenis Nilon Kalau Kita Bakar Ini Seperti Ini Nah Ini Saat Sumber Pengapian Kita Jauhkan Ini Tetap Nyala Apinya Beda Dengan Tadi Beda Dengan Yang PBT Tadi Dan Memang Ini Sifatnya Sedikit Lebih lentur Dibandingkan Dengan PBT Nah Sekali lagi Untuk Lebih Pastinya Mengetahui Jenis plastik Itu Memang Harus Cek Laboratorium Ini Hanya Sekedar Pelajaran Otodidak Dan Juga Sebagai Bahan Pengalaman Buat Kita Untuk Mengetahui Jenis Jenis Plastik Nah Mudah Mudahan Ini Bisa Bermanfaat Sekali Lagi Jangan Gunakan Ini Sebagai Perdoman Satu-satunya Jadi Ini Hanya Sebagai Perbandingan Atau Mungkin Untuk Penambahan Wawasan Daripada Sahabat Rongsok Semua Karena Memang Seperti Saya Katakan Tadi Memang Basic Saya Sebenarnya Bukan Di Bidang Plastik Saya Belajar Plastik Ini Secara Otodidak Dan Juga Mengingat Terlalu Banyaknya Jenis Plastik Itu Jadi Memang Secara Jujur Saya Tidak Memahami Untuk Semuanya Terutama Untuk Yang Kode Nomor 7 Order Itu Karena Banyak Sekali Kalau Yang Biasa Biasanya Yang Kode Dari Nomor 1 Sampai Nomor 6 Itu Memang Sering Sekali Kita Dapatkan Di Rongso Seperti PET Seperti HDP Terus PPC Dan Sebagainya PP Itu Sering Sekali Kita Dapatkan Di Rongso Tapi Untuk Jenis-jenis Barang Seperti Piyu Seperti Yang Ditanyakan Oleh Sahabat Rongso PBT Seperti SAN AS Dan Sebagainya Itu Memang Jarang Sekali Biasanya Kalau Rongso Hanya Memasukkannya Di Kerasan Sekian Pembahasan Dari Saya Jangan Lupa Subrek Itu Di bawah Ada Tombol Warna Tulisan Subrek Warna Merah Di bawah Itu Dipencet Berubah Warna Hitam Jadi Nanti Setiap Ada Saya Membuat Video Itu Nanti Ada Informasi Ke Sahabat Rongso Mudah-mudahan Informasi Ini Bisa Bermanfaat Sahabat Rongso Sudah Mengorbankan Waktunya Dan Sedikit Datanya Untuk Menonton Video Ini Dan Saya Berusaha Sebisa Mungkin Membagikan Ilmu Saya Kepada Sahabat Semua Jadi Kita Win-win Solusion Ya Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sukses